Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nastanginuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu ladila nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyama Amma ba'du Segala puji hanya milik Allah Dat yang telah memberikan kepada kita semua Beribu-ribu kenikmatan yang tak terhingga Salawat bersandingkan salam Senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan alam A'ni habibana wa nabiyana wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya, para sahabatnya Tabinin beserta tabiatnya Semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang paling akhir Amin ya Allah Ya rabbal anamin Hadirin yang berbahagia Bagaimana kita ketahui Tatkala memasuki bulan rojab Kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma bariklana fi rojab wa syabana wa balighna romadona Kita berdoa Bermohon kepada Allah Untuk diberikan keberkahan di bulan rojab Dan disampaikan kepada bulan suci romadon Saat kita memasuki bulan suci romadon Kita pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dijadikan sebagai manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan perintah puasa Dalam Al-Quran yang diakhiri dengan La'an lakum tat takun Lalu setelah selesai kita Melaksanakan ibadah puasa Di bulan suci romadon Masuk kita ke bulan sawal Dimana disana pula Kita berdoa Dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dijadikan manusia yang benar-benar kembali kepada fitrahnya Begitulah indahnya Islam Menganjurkan kepada seluruh hambanya dan pemeluknya Untuk bisa berdoa di setiap kesempatan Dalam keadaan dan kondisi apapun Namun perlu kita ketahui bersama Bahwa hakikat dari doa adalah ibadah semata Ad-do'a'u huwal ibadah Doa Doa tidak bisa merubah apapun Doa tidak bisa merubah Ataupun memaksa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Namun dengan berdoa kita diajarkan Untuk bisa menghadirkan Allah di setiap kesempatan Dalam hati kita semua Sebagai contoh Apabila kita akan memulai belajar Kita terbiasa diawali dengan berdoa Untuk apa? Supaya kelak kita mendapat kepintaran Tapi tidak dijadikan kesombongan Karena kepintarannya Apabila kita akan berangkat bekerja Diawali dengan berdoa Untuk apa? Supaya kelak nanti Di kemudian hari mendapat kesuksesan Tidak sombong dengan kesuksesannya Dan apabila terjadi kegagalan Tidak putus asa Karena hadir Allah di setiap kesempatan Dan menyadari bahwa semua yang terjadi Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang berbahagia Berdoa adalah salah satu jenis ibadah Yang amat sangat luar biasa Bagaimana tidak Permohonan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dihitung sebagai ibadah Namun pada saat yang bersamaan Doa meskipun secara praktik sama saja Namun dimaknai secara berbeda Tergantung dari tingkat spiritual manusia yang berdoanya Sehingga yang pertama Orang awam pada umumnya Memandang doa sebagai alat Mengabulkan atas permohonan-permohonan mereka Mereka menjadikan terwujudnya permohonan mereka Sebagai puncak dan tujuan akhir dari doa mereka Jelas lapisan awam ini Berada pada kelalaian Kerendahan himmah dan kurang adab Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah orang yang memaknai doa Sebagai ibadah belaka Bahkan murni ibadah saja Doa mereka artikan sebagai bentuk Perwujudan kehambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kelompok inilah yang mendapat rahmat dari Allah Karena Allah mendorong mereka Melalui doa untuk beribadah Sebagai puncak keinginan dan kesenangan mereka Mereka senantiasa bermunajat dengan Allah Melalui pemaknaan doa Melalui pemaknaan atas doa-doa mereka Yang ketiga adalah orang-orang yang istimewa Dimana mereka memandang Doa adalah sebagai sambutan dan keramahan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Labbaikaya abdi Atas seruan mereka kepada Allah Ya Rabbi Hadirin yang berbahagia Maka dari itu Pada bulan suci Ramadan ini Kita berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan setiap doa yang kita penjatkan Diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun demikian Konsekuensi dari doa adalah berikhtiar Berdoa dan berikhtiar Bagaikan dua sisi mata uang Yang jelas-jelas berbeda Namun tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya Berdoa perlu disertai dengan berikhtiar Begitu pun sebaliknya berikhtiar Harus dibarengi dengan berdoa Berkaitan dengan hal ini Ibn Atta'ilah al-Iskandari Mengingatkan kepada kita semua Bahwa harapan harus dibarengi dengan usaha konkrit dari manusia Harapan tanpa amal Ia sama saja dengan angan-angan belaka Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala bentuk perhatian Mohon maaf bila banyak kesalahan Wa billahil hidayah wa taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh